yuk mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again to my channel and welcome to this new video jadi di video kali ini gua mau sharing ke teman-teman ya pada saat gua waxing oke ini dia teman-teman ini disaranin sama temen kita di sini jadi dia bilang please don't review produknya loveli sugar waxing is it oke is it so so or is it no no ya all right sebentar gua jepit dulu rambut dan ya seperti kalian lihat Oke segaya ini secakep ini tapi kalau ketiaknya banyak isinya terus bagaimana ya enggak ada seksi-seksinya enggak ada bagus-bagusnya ya kan kayak gini Aduh istighfar kayaknya orang kalau lihat ya kan all right kita langsung aja ya teman-teman jadi packaging seperti ini harga kalian cek-recek aja di shopee nya ya karena disini gua nggak bakalan terlalu fokus ke informasinya tapi akan lebih ke reviewnya Oke loveli sugar waxing dia isinya ada 250 gram yang bener-beneran si awet di dalam paketnya itu dia udah ada spatula udah ada petunjuk penggunaan sudah ada kertas waxnya jangan lupa baby powder kamu bisa pakai yang mana aja bebas tidak ada kewajiban dan harus yang ini yang itu gitu ya dan gua senang banget ini format videonya itu portrait karena yaitu kalau pada saat gua bikin video yang seperti ini bisa kelihatan gitu ya semuanya dan aduh kayaknya tumpah-tumpah nih Oh my God ya enggak kasih tutup atasnya lagi ya Oke kayaknya gua nanti harus cuci tapi ininya enggak tapi ya sudah lah ya jadi pelepetan maaf 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 agak gua yang kesentuh tadi kameranya Oke spatula nya kalau berpendapat gua ya gua nilai honestly untuk spatula yang seperti ini kurang apa ya kurang kuat gitu teman-teman karena gua pakai khusus spatula yang bener-bener keras karena untuk khusus ya produk dari sugar waxing kalau dia bagus itu dia bakalan keras nah gua nggak Hai gua nggak yakin ini bakal bagus ya gua nggak yakin karena selembek ini gitu Oke gua nggak mau pakai ambil terlalu banyak ya teman-teman dan biasanya gua langsung pakai in ke bagian atas dulu oke Hai pakein ke atas jadi udah udah kepake semuanya nih pokoknya pastiin semuanya udah kepake kenapa harus pakai bedak supaya tidak ada minyak di bagian ketia karena biasanya kan selain minyak dia juga bisa basah ya kan karena keringat terus nanti pada saat nyabut-nyabutnya ini ini bakalan nggak kecabut Iya jadi itu adalah permasalahan yang biasanya dihadapi sama teman-teman di luar sana kalau misalkan waxing yang gua bilang bagus ya produk yang gua bilang bagus terus di kalian itu enggak bagus banyak faktornya ya teman-teman jadi bukan cuma misalnya produknya enggak pas ya atau kurang cocok di kalian karena misalnya kayak gua gua lebih suka sugar waxing yang memang bener-bener kuat gitu perangkatnya tapi itu dia ada kekurangan ada kelebihan udah nih kayaknya gua bakalan cabut dari bawah ke atas 123 nih Oke daerah katanya sih lumayan tinggi ya dia ini jenis dari sugar wax yang memang apa namanya walaupun konsistensinya itu dia lembek dia enggak seperti kelihatannya terlalu keras dipakai pada saat diaplikasikan kebagian ketiak juga enggak bikin sakit ya tapi setelah dicabut diratain dengan baik dia daya rekatnya oke banget alright Oke ini dia hasil akhirnya teman-teman tuh masih ada merah-merah masih ada yang istilahnya ya inilah ya apa namanya in ground ya tapi udah udah kecabut semua dan kalau pendapat gua kalau kalian punya apa ya kayak warna-warna yang ya gini lah ketek gue juga enggak terlalu yang mulus banget warnanya bagus banget gitu ya ya udah nggak usah di aneh-anehin karena mau nggak mau dia itu eh apa namanya poli-polinya gede gitu ya jadi takutnya kalau kalian ini ituin segala macem itu malah bahaya gitu ya teman-teman oke review gua tentang produk dari loveli ini terbaik banget ini sangat amat rekomendasi kenapa karena isinya banyak ya teman-teman terus harganya juga terjangkau tapi yang mungkin nanti gua bakalan share lagi ke kalian adalah apakah dia lama-lama itu masih bisa dipakai atau enggak atau lama-lama daya rekatnya masih kuat atau enggak sama seperti yang sekarang ini gitu kan karena kebanyakan honestly produk-produk produk yang gua coba selain dari airwax ya teman-teman karena airwax sudah tidak produksi lagi sangat menyedihkan dan ya kecewa berat sih gue ya terus itu semuanya memang pada saat pertama dipakai sih oke 12 bulan gitu udah masih oke gitu ya Nah tapi udah kalau udah setahun sih dia udah langsung leleh daya rekat hilang ya ini mudah-mudahan daya rekatnya masih tinggi setelah istilahnya satu tahun mungkin gitu ya ya teman-teman Oke dan ya itu dia ini sangat amat rekomendasi bagus banget seperti kalian lihat tadi bulu ketiak gue langsung kecabut nih udah veli Oke jadi sampai di sini dulu ya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat seperti biasa balik lagi ke sini kalau kalian suka videonya aktifkan notifikasi dan jangan lupa bahagia kita ketemu lagi bye-bye ya salam krimatologi wabarakatuh selamat menikmati